Dalam perlombaan lari maraton ternyata ada sejumlah aturan yang tidak tertulis atau etika yang juga tak kalah penting untuk diketahui para pelari. Apa saja etika tidak tertulis itu, berikut ulasan koresponden Mardika Utama dan jurnalis foto Soni Sulistiono dari ajang Bang Jateng Borobudur Maraton 2024. 10.500 pelari termasuk 158 peserta dari 28 negara tumpah ruah di ajang Bang Jateng Borobudur Maraton edisi ke-8 di Taman Luguni Candi Borobudur Magelang Minggu Pagi. Bertitel Road Race Label dari World Athletic, Borobudur Maraton menerapkan sejumlah aturan ketat. Mulai dari waktu start lebih awal dan jalur yang mesti 100% steril dari kendaraan bermotor. Selain aturan-aturan tertulis yang tertera dalam panduan race dari penyelenggara seperti flight off time-nya jam berapa, lokasi start-nya di mana, kemudian aturan penggunaan B.I.B. harus di depan dan punya sendiri, lalu juga aturan tentang cut off time atau batas waktu maksimal yang sudah ditetapkan, serta aturan-aturan tertulis lainnya. Ada juga loh, aturan-aturan tidak tertulis alias etika yang perlu pelari ketahui saat bergabung dengan ribuan pelari dalam sebuah ajang race. Apa saja etika-etika tidak tertulis itu, ayo kita kupas satu persatu. Yang pertama, pilihlah posisi start dengan bijak. Maksudnya, kalau Anda bukan pelari kencang dan bukan juga pelari elite, maka jangan memaksakan diri untuk memilih posisi start paling depan. Karena posisi start paling depan biasanya dikhususkan bagi para pelari elite dan juga mereka yang memiliki pace dengan kencang. Ini tentunya adalah cara untuk menghargai para pelari yang memang memiliki persiapan lebih matang dan pace-nya tentu lebih kencang. Jadi, saat Anda mendaftar atau registrasi race, Anda akan diminta untuk mengisi wave atau posisi start yang sesuai dengan estimasi kecepatan berlari Anda. Jadi, pastikan selalu untuk memilih posisi start yang sesuai dengan wave yang tertera saat mendaftaran dan tertera pada BAB Anda. Kemudian, saat berlari, jangan berpindah-pindah lajur tanpa memberi tanda karena akan mengganggu laju pelari di belakang. Di Borobudur Marathon, sejak 2018 sudah ada blue line atau garis biru di jalur yang dilintasi. Garis biru yang sudah disertifikasi Federasi Atletik Dunia ini jadi panduan untuk berlari di lajur paling efisien dan cepat untuk menuju garis finish. Etika tidak tertulis lainnya berkaitan dengan kebersihan. Di Borobudur Marathon tahun ini, siswa-siswi dari 50 sekolah dan masyarakat dari 15 sekolah dikerahkan untuk memberikan ciring alias menyemangati para pelari dengan berbagai kreasi. Selain itu, juga ada ratusan marshal yang bertugas untuk memandu para pelari. Maka etika tidak tertulisnya, selalu berikanlah apresiasi setidaknya dengan bilang Terima kasih. Apalagi ya, aturan tidak tertulis di lomba lari versi para peserta Borobudur Marathon. Mungkin pakai deodorant sama wangi-wangian biar selalu fresh sampai finish. Oke, dan gak ganggu yang lain ya? Iya, betul. Mungkin kalau ada orang yang mau nyetak rekor gitu, lagi larinya cepat, jangan sampai ngalangin sih. Karena nanti ganggu orangnya. Itu ketahuan yang mau nyetak rekor gimana tuh? Biasanya kadang ada krunya atau kayak dia lebih cepat larinya, terus suka mau misi-misi gitu sih biasanya. Jangan sampai ngalangin gitu. Menyelah saat foto orang, menyelah orang. Oh, jadi ketika lagi ada fotografer, diselah gitu? Iya, gak gantian gitu loh. Oh ya, oke. Apa lagi kira-kira? Gue seperti bang sampah sebarangnya. Wah, ternyata banyak juga ya aturan tidak tertulis di lomba lari. Semua itu tentu semata untuk keamanan dan kenyamanan para pelari saat mengikuti race. Apalagi di ajang Borobudur Marathon yang telah masuk kalender atletik dunia. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Magelang, Jawa Tengah.